Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wainas Di video kali ini kita akan membuat Karakter lucu lagi dari Software Affinity Design Kalau kemarin Pertama kali kita buat karakter dari Buah Tomat Sekarang kita buat karakter dari Buah Semangka Selamat menyaksikan videonya Oke Ini dia software Affinity Design nya Sekarang kita akan membuat Karakter lucu dari Buah Semangka Kita mulai saja Kita pilih disini ada Diamond tools Kita ganti Jadi triangle tools Sesudah itu Kita Kita Tarik mouse nya ke Lembar kerjanya Ke artboard nya Oke Oke segini saja Setelah itu Supaya tidak terlalu Sudutnya itu runcing Kita Buat Agak Melengkung ya Kita pakai Corner tools Di sebelah kiri ini klik Itu kan ada tiga tuh Atas Bawah kiri Bawah kanan Kita klik Tahan Save Baru kita tarik ke atas Nah Sudah jadi Karena warna Objek Ines ini putih Kita ganti saja Warnanya Oke Ines ganti baru Ines copy Klik dulu objeknya Baru Tahan CTRL Pada keyboard Bisa ke depan Belakang Ines ganti dulu Warnanya ya Untuk ada efek Bayangannya Kalian boleh Milih warna apa saja Terserah Warna semangka nya Warna apa Warna yang menurut kalian Cocok lah Sama kalian Nah Jadi Setelah sudah jadi Kita grupkan saja Kita grupkan Klik Klik itu kan Di sebelah kanan Dia ada tulisan artboardnya Kurve Atas dan bawah itu Ada Itu kita Klik Dua Tahan Pakai Pakai Shift diklik dulu Yang mana Tahan pakai CTRL Tahan pakai CTRL Baru klik kanan Baru grup Dia sudah tergrup Dia sudah tergrup Oh Belum ya Group Nah sudah Sudah di grup Pakai shift Pakai shift Di bagian kanan Itu Yang ada artboardnya Itu kita ganti saja namanya Supaya lebih gampang nanti Misalnya ini Badan Semangka Satu Copy Kayak biasa CTRL A CTRL C Baru di curve Yang bawahnya CTRL V Semangka Dua Enter Nah Sekarang sudah Berganti Namanya Nah Setelah itu Setelah itu kita Kita Buat Bijinya dulu ya Bijinya dulu Kita buat Kalau Bijinya Ines pakai Ini Tear tools Tear tools Baru Ke lembar kerjanya Kita ganti Warnanya Hitam saja Ganti warnanya hitam Baru Biar lebih enak Ini kan Tearsnya Biji-bijinya itu Kecil Itu kita Scroll Zoom Zoom in Itu pakai Scroll mouse Klik dulu Baru Scroll ke atas Nah Seperti ini Scroll ke atas Baru bijinya ini Kita Kecilkan Sudut Sudut yang ini Yang pinggir Pakai Shift Tahan shift di keyboard Nah Setelah itu Masukkan Susunan Biar lebih unik Susunan bijinya ini Itu tidak beraturan ya Besar kecilnya juga Tidak beraturan Sini seputar Seperti ini Ini agak kecil Kecilkan lagi Tahan pakai Shift di keyboard Supaya setiap sudutnya itu Tidak Kemana-mana Atau sama Baru Klik lagi bijinya Tahan CTRL Tarik Pakai keyboard Nah Untuk meng-copy Putar lagi Seperti ini Setelah itu Sama ya Klik dulu objek yang mau di-copy Baru tahan CTRL pada keyboard Baru tarik keluar Oke Seperti itu juga Sampai kebawah Berantakan aja Susunan Bijinya Supaya lebih Unik aja Besar kecilnya juga Kalau mau dikecilkan semua pun tidak apa-apa Oke Kalau ada yang ukurannya sama Itu di-copy kan aja yang sama bijinya Enggak usah di- Dicopy yang tidak sama baru dikecilkan Oke Baru diputar kalau mau mutar objeknya ini ada Tanda panah ya kanan-kiri itu Nah itu untuk memutar rotasi objek mau kemana Oke Kalau Ines sudah segini saja Baru kita buat matanya Matanya kita buat pakai ellipse tool Sama klik dulu objeknya di sebelah kiri Oke Baru Baru Pindahkan ke lembar kerja Tarik mouse-nya Oke ini dia udah jadi Ines buat Mau buat efek Bayangannya ya Sama Klik Ellipse tool Tahan CTRL Tarik keluar Dah jadi Nah yang di belakang itu Minus ganti warnanya Nah seperti ini Baru yang di depan ini Ini dia matanya Agak dikecilkan Dimasukkan saja Nah Ini sudah jadi Untuk mata Kita ganti disini Jangan lupa ganti Ellipse yang pertama itu Mata Mata luar lah ya Buat mata luar Yang satu lagi Ellipse nya mata dalam Mata Mata dalam Oke Sesudah itu Ini ada efek warna putih nya Lagi ya Jadi gak usah di group dulu Kopikan Sama masih bulat Kopikan Tarik Tahan CTRL di keyboard Tarik keluar Ini warnanya Minus ganti juga Nah warnanya ini baru Minus copy lagi Tarik Sama Seperti tadi Tahan CTRL Di keyboard Ini Minus ganti warnanya Nah Nah baru ini Inus group Di group Kalau lupa Seperti ini Lupa nambah namanya Kayak gini Tinggal ganti aja Klik yang di group Ini mata Mata dalam Mata dalam satu Mata dalam Mata dalam Dua Untuk penamaannya Supaya Biar lebih gampang Diingat ya Baru Klik Kecilkan Tahan shift Kecilkan Baru tarik Letak di sini Nah Letak di sini Baru mau buat efek Kayak Terharu Terharu gitu ya Ini Inus copy yang sama Yang warna putih ini Tahan shift Tarik keluar Eh Tahan CTRL Tarik keluar Baru shift Ngecilkannya Tapi kecil Baru paskan di sini Nah ini dia Baru kita group semua Kalau tidak mau mengklik objek Tarik mouse nya Agak jauhan dari objek Yang mau di group Baru Klik kanan Pada mouse Baru buat Setelah Seperti kotak seperti ini Nah Baru Lepas Pastikan Objek ini sudah menyatu Seperti ini Baru di klik kanan Pada mouse Cari group Nah Sesudah itu Sudah selesai di group Objek nya Itu Cara menggroup Kedua Sebelumnya kan Diklik Setiap objek Nah Setelah selesai Ini kan matanya kebesaran nih Kita kecilkan aja Tahan shift Pada keyboard Oke Lepaskan saja Semana maunya Nah Inus taruh di sini Baru mau copy Di sebelah kiri Klik dulu objek yang mau di copy Tahan CTRL Tahan CTRL Tarik keluar Oke Baru Lepas klik kiri Lepas keyboard Nah Sudah jadi Oke Ini dia Sekarang Kita buat Mulutnya Mulutnya Inus mau Simple aja Mulutnya Kita pakai Tools Pen tools Pen tools Pen tools di klik Di sebelah kiri Baru ke lembar kerjanya Kita klik dari kiri ke kanan Sampai semana Ini sebenarnya Stroke Stroke nya Dimas matikan Stroke nya dimatikan Ketebalannya Jadi ini Kalau di klik di luar Sembarang Seperti ini Nah itu tipis Mulutnya Ini inezoom Inezoom Nah tipis Bang bagaimana menebalkannya Menebalkannya Klik dulu objeknya Yang udah kita pen tools Ini ada di bagian kanan Ada stroke 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 ketebalannya Ini Kita Tarik saja Semana mau Nah inez segini Sampai 17 pt Width nya Nah setelah itu Inez mau mulutnya ini Melengkung Agak bengkok Caranya Dicamanakan Bang Caranya Klik node tools Di sebelah kiri Yang bagian tengahnya Inez mau bengkokkan Tinggal klik Itu kan ada titik putih Nah tarik saja ke atas Nah Sudah jadi Selesai Nah Ini dia Untuk mulutnya Sudah jadi Kita tinggal buat Celananya Terus mangkanya Kita buat celananya Inez buat dari Dari ini Py tools Py tools Py tools Klik py tools nya Oke Baru di lembar kerja ya Nah Lembar kerja ini Ketebalan line Garisnya itu Pada objek Masih tebal Karena Sebelumnya kan kita nembalkan Inez mau gak ada Inez matikan aja Sampai 0 pt Baru Ini Yang warna hitam ini Nah klik ini Itu dia Ketebalannya Sekarang Tidak ada Yang di depan ini Ini warna objek utama Bukan garis ya Bukan ketebalan garis Nah ini yang Minus Ganti warnanya Tinggal ganti aja Nah ini dia Nah ini kayak Mulutnya Pacman ya Game Pacman Nah Inez mau Cuman mau ngambil bawah Oke Untuk di Py tool nya itu Kalau dia mau Kalau dia mau Yang bagian Sebelah Kiri nya ini Mulut Pacman nya Jadi Tidak ada Yang bagian atasnya Ini kita tinggal Klik Note tools Klik dulu Nah ini kan Ada yang Inezoom ya Nah ini Nah Udah tanda panahnya Udah berubah seperti ini Itu tinggal di Klik saja Di bagian itu Baru Klik Kiri pada mouse Klik kiri pada mouse Geser aja Sampai ke bawah Sampai pas Nah Seperti itu Udah jadi Nah Ini kan belum pas sekali Jadi yang bagian atasnya Ini yang Titik Biru itu Yang rotasinya Kita paskan aja Untuk buat Celananya Kita paskan Kita tutup aja Yang bagian belakangnya Nah Sudah jadi Untuk Celana Semangkanya Kalau dia masih Kebesaran juga Tinggal di Kecil-kecilkan saja Nah Dikecilkan saja Atau Semangkanya Yang dikecilkan Itu saja Jangan lupa Ganti tadi Celana ya Ini kan masih High Disitu Celana Enter Terima Ini kan paskan aja ya diputar kalau udah pas udah itu aja kita jangan lupa buat efek bayangannya aja di copy klik dulu objeknya tahan CTL tarik keluar baru di bagian belakangnya warnanya berbeda dengan warna yang depan yang depan ini dikecilkan di paskan jadi dari sini aja efek bayangannya itu tergantung kita ya kalau ini lebih suka dari satu itu aja oke setelah itu digroup celananya klik kanan digroup oke setelah itu udah jadi celana kita buat tangan sama kakinya kita mulai dulu dari kaki Ines pakai ellipse tool klik ellipse tool taruh di lebar kerja oke udah jadi baru Ines mau bentuk warnanya oke baru mau Ines copy lagi untuk buat kakinya itu efek bayangannya tarik keluar tahan CTRL pada keyboard kecilkan ganti warnanya baru mau buat telapaknya telapak kakinya itu ada warnanya juga tarik lagi keluar copy CTRL semana mau lingkarannya itu besar lingkarannya baru warnanya berbeda untuk bayangan klik lagi objeknya klik lagi objeknya tahan CTRL pada keyboard kecilkan warnanya berbeda oke sekarang tinggal digroup saja yang ini ini digroup tahan shift ya pada keyboard baru klik kanan group grup grup dan lupa lagi disini namanya telapak 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 kaki 1 baru telapak kaki 2 setelah itu klik setelah itu klik ini untuk membuat jarinya sebenarnya sama warnanya jadi kita tidak perlu menambahkan lagi kita copy ini grup dulu ini kaki ya kaki 1 kaki 2 digroup dulu klik objek yang mau digroup objek yang mau digroup bisa dari sini bisa langsung objeknya atau di layernya nih ya itu klik kanan pada mouse group nah ini untuk buat jarinya tinggal copy aja ini kan masih aktif nih masih aktif tahan CTRL tarik keluar nah ini dia tinggal disesuaikan saja ini jempol yang agak besar ya jempol Ines merengkan rotasinya oke jadi jempol untuk jempol baru Ines mau buat jarinya itu ada 3 untuk kaki copy lagi tarik keluar putar gini oke dipaskan saja baru satu lagi nah diputar dirotasi nah setelah jadi semua kita group supaya kelompok bagian kakinya itu bersatu untuk digroup nah sudah jadi sudah jadi kaki yang sebelah kiri kita kecilkan tarik dipaskan ini dirotasi baru kita mau buat yang sebelah kanan tidak usah lagi membuat objek kita copy aja objek kaki yang sudah ada karena objeknya masih sama tahan klik dulu objeknya tahan pakai CTRL di keyboard tarik pakai mouse tahan kiri pada mouse lepas kiri pada mouse baru lepas CTRL nah ini kan terbalik nih kalau terbalik gini caranya gimana bang supaya jempolnya itu menghadap ke arah yang sebaliknya disini ada namanya flip horizontal ini masih aktif ketika masih aktif kita klik sudah jadi sudah jadi kalau untuk tangannya karena tangannya itu masih sama sama jari-jari di kakinya atau di kelapa kaki yang warna putihnya ini copy kan aja apa bisa bang yang udah bersatu di copy untuk satu objek aja diambil bisa caranya Ines mengopi jari aja ini kan semua nih kita klik klik aja yang ini nah jarinya baru sesudah dia aktif klik tahan CTRL tahan kiri pada mouse tarik keluar jadi bentuk jari buat jarinya nah begitu aja jadi gak usah nambahkan objek yang baru lagi ya sama dengan telapak kaki telapak kakinya sama untuk bagian jari karena sama untuk objek yang Ines buat kalau berbeda kita buat objek tambahan lagi atau warnanya saja yang berbeda oke 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 sekarang kita selesaikan tangannya ya ini sudah di copy dari jari kaki sekarang kita buat jari tangannya sama aja di klik dulu objeknya tahan CTRL pada keyboard tarik keluar nah kalau kejadian seperti ini ini kan satu kalau misalnya satu gak pas dia harus dipaskan di objeknya kalau misalkan cuma satu nih yang putih ini aja nah kita klik ini kan satu grup nah jadi pastikan yang mau di copy itu satu grup atau satu objek gitu udah ini udah jadi kita paskan ini Ines mau buat jempolnya jempol kan agak gedean ya nah gak gedean disini Ines taro Ines kecilkan ini jempol untuk jempol jari tangan baru kita copy lagi untuk jari yang dua lagi Ines buat tiga jari juga di tangannya ini jari yang ketiga ini oke ini terlalu besar ya dikecilkan lagi nah diputar dipaskan dikecilin oke sudah kalau sudah pas tinggal di grup ya di grup sama di klik dulu objek yang mau di grup ini dia satu dua tiga empat grup oke nah sekarang ini sekecilin karena mau tangannya itu gak bisa kelihatan segini sudah diputar baru masih aktif kalau masih aktif kayak gini mau di copy ke jari yang sebelah kanan atau tangannya itu tahan CTRL aja tarik tahan kiri mouse tarik ke sebelah kanan nah sama seperti sebelumnya dia terbalik pilih flip horizontal sudah sudah jadi semangkanya karakter lucu dari buah semangka oke nah sekarang kita mau buat seluruh objeknya ini satu grup buat satu grup tinggal ada dua cara seperti Inus bilang kalian mau menggrupkannya dari lembar kerja sebelah kiri boleh di klik dari situ semua atau kalau mau di lembar kerja utama yang di tengah ini kalau yang di tengah itu kita tahan mouse kita tahan mouse kiri tarik dari atas sebesar mana nah ini nah dikotakkan dia nanti ada kotak kotak sepertinya lepas udah benar gak ini semua kita cek ulang lagi udah tergroup gak sebelumnya nah oh ada yang satu rupanya yang mana yang ini yang bagian group kalau belum tergroup gimana bang tinggal tahan save klik bagian yang belum di group nah udah udah kan sebelah kanan ini udah tergroup tinggal di group keseluruhan klik kanan pada objek yang sudah kita group ingin groupkan yang sudah ingin kita groupkan baru pilih group nah sudah jadi dah kita besarin lagi ini kan kekecilan nih kita besarin lagi dah nah baru kita buat efek bayangan di bawahnya buat efek bayangan di bawahnya pakai ellipse tool klik ellipse tool letak di bawah nah baru ganti warnanya dipaskan aja nah sudah jadi nah sebenarnya yang efek baru datang ini efek bayangan di bawahnya itu belum tergroup jadi di klik lagi supaya dia mau di groupkan kalau yang tadi sudah keseluruhannya di group yang ini belum jadi tinggal klik objek bayangan sama objek utama yang sudah di groupkan keseluruhan baru klik kanan lagi baru group nah sudah jadi karakter kita sekarang sudah semuanya di group nah termasuk bayangan nih kalau kita pengen tahu sudah di group misalnya kita nggak melihat nih sebelah kanan ini nggak melihat nih males melihat sebelah kanan yang tengah aja ini kita putar-putar oh udah di group semua udah jadi nah karakter ter lucu dari buah semangka sudah jadi kita buat oke oke hari ini sudah selesai kita buat karakter lucu buah semangka dari software affinity design untuk berikutnya kita akan membuat lagi masih karakter lucu tapi dari apa saksikan aja di channel nas untuk hari ini begitu saja videonya kalau ada salah-salah dalam penyampaiannya inas minta maaf sampai ketemu di video-video inas selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati